Halo teman-teman ada video baru ini kalau cocok kalian tonton enggak cocok ya kalian semenjak Rusia sama Ukraina berperang aku jadi khawatir sama Indonesia kenapa kau khawatir kan bukan Indonesia yang perang sebenarnya Indonesia punya rudal nuklir kayak kok enggak pernah ditunjukkan Indonesia itu negara damai jadi rudal tidak diperlukan justru itulah yang buat aku khawatir kalau kita diserang rudal kita enggak punya persiapan serangan balasan sebenarnya sirkuit mandalika sudah menjauh semuanya maksudnya hujan aja bisa berhenti apalagi cuma rudal kau udah berapa lama kerjasamaku kurang lebih sekitar dua tahun lapan bulan Tuhan gimana masih betah kau kerja disini Alhamdulillah aku betah senang sekali bisa terus bekerja sama Tuhan menurutmu aku ini ganteng nggak ganteng Tuhan Tuhan kok tiba-tiba ngomong gitu ada apa tumben udah seminggu ini bineku mesra sama aku Oh iya Tuhan soalnya seminggu ini saya libur pulang kampung banyak orang kau dapat dari mana baru menang aku main judi Astagfirullah kau sudah hilang itu nggak bagus buat hidupmu dari mana nggak bagus menang gini kan hati jadi bahagia bahagianya hanya sesaat mungkin sekarang kau menang bisa-bisa besok kau kalahnya berlipat-lipat kalau menang itu udah biasa setidaknya aku udah melakukan perbuatan terpuji dari mana pula jalannya kalau judi itu perbuatan terpuji kau tengok ya kalau menang membantu orang tua kita kalah membantu orang tua kawan kemana nih nih jualan kenapa banyak masa makanan yang kupesan udah dingin udahlah depan makanan jangan ngeluh enggak jadi daging nanti enggak nikmat jadi makan kopi kedapatin kali kau enggak ada enaknya kau aku aja males makan kau asal kau tahu makanan bukan cuman kau aja tanah udah panas nih sudah berjam-jam kita diskusi tetapi belum menemukan jalan keluar jangan putus asa ayo kita ulangi dari awal enggak ada lautan yang enggak bertepi udah ratusan kali kita ulang tapi hasilnya ya tetap sama atau jangan-jangan masalah ini memang gak ada jalan keluarnya sebenarnya ini masalah sepele cuma kita ada yang goblok kenapa kau bilang gitu kayak mana mau dapat jalan keluar jalan masuknya aja kita enggak tahu kau itu sebenarnya gila atau bodoh sih kenapa kau bilang gila bodoh bisa-bisanya binimu dibawa lari laki-laki lain kau diam aja hidup ini misteri mungkin dia bukan jodohku bukan jodoh kayak mana kan masih bisa kok cegah jangan di maja mungkin dengan diamku ini memberiku kesempatan untuk muhasabah diri binimu dibawa lari laki-laki kok muhasabah diri harusnya kalau polisi laki-laki itu tidak salah karena dia hanya mengambil haknya dan aku wajib melepaskan yang bukan hakku cumananya kau binik muda kau itu nangis-nangis kata kucerikan biar aja sih tuh nyesal pun aku nikah sama dia mending aku balik ke binik tua kau nggak boleh kayak gitu nyakitian orang tiga bulan nikah kau tinggalkan palakkal ya Bu nggak bisa dikasih tahu apa rupanya masalahnya kau lah dulu udah sering dibilang jangan pakai krim pemutih itu eh dipakai terus namanya perempuan dia berusaha untuk yang terbaik biar supaya kulitnya putih cerah untuk mu juga nya itu Iya memang tapi untuk apa muka kaki tangan siang sisanya malam hitam putih kayak titik apa yang udah mau apa yang udah mau kaki tangan siang sisanya kenapa kau menolong ku mereka hanya memikirkan perasaannya saja kan yang kubut ini salah kenapa kau tolong karena aku tahu rasanya diamuk masa aku minta tolong kau jauhi kehidupanku kau kenapa apa udah nggak mau lagi kau berkawan sama aku masih sanggup kau mengakui kawan setelah apa yang sudah kau buat sama aku apa nggak sadar kau saat kau susah kayak gini cuman aku yang masih peduli samamu kawan seperti apa yang membuat kawannya sendiri melarat kok bisa pula aku yang bikin kau melarat kujual tanah rumah milik orangtuaku kau bilang trading itu cara cepat menghasilkan uang inilah jadinya trading itu memang cara cepat untuk menghasilkan uang tapi untuk orang lain udah enak kau sekarang ya sukses kaya raya kau kan cuma nengok yang sekarang tapi apa kau tahu perjuangannya berat ya perjuangannya berat memang tapi disitulah kau akan tahu arti sebuah perjuangan kasih tahu lah caranya aku kan pengen juga sukses kaya raya yang pertama siapkan mental maksudnya perjuangan itu ada jatuh bangun di saat kau jatuh mentalmu harus kuat untuk bangun yang kedua mimpi atau goals maksudnya apa yang ingin kau capai dalam hidupmu itulah mimpi yang harus kau perjuangkan terus yang terakhir ini yang paling penting dan sering dilupakan orang apa itu pastikan matikan alarm hindari ayam berkokok dan stok obat tidur tidak terakhir Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!